Kemudian para ilmuwan mempelajari benang sutra dan berpikir kalau bisa diterapkan di pita perekat atau plaster medis. Manusia telah menciptakan banyak hal menakjubkan banyak dari benda-benda tersebut yang terinspirasi dari alam spesifiknya dari hewan. Ilmu meniru alam ini disebut sebagai biomimikri. Mau tahu apa saja ciptaan manusia yang terinspirasi dari hewan? Yuk kita cari tahu! Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya! Kereta peluru Kereta peluru dirancang untuk meniru peluru yang melaju di kecepatan tinggi. Tetapi ada satu masalah utama, saat kereta melaju, tekanan udara menumpuk dalam gelombang dan menghasilkan suara seperti senapan. Penumpang mengeluhkan hal ini dan merasakan sakit kepala saat kereta keluar dari terowongan. Hal ini menjadi perhatian Eiji Nakatsu, insinyur di perusahaan kereta api Jepang, GR West. Sebagai seorang pengamat burung, ia mengamati kingfisher. Burung ini punya paru panjang dan hampir enggak membuat riak ketika mereka menembus air untuk menangkap ikan. Dari pengamatannya, Eiji menerapkan struktur paru kingfisher ke bagian depan kereta. Ini membuat kereta keluar dengan tenang dari terowongan, meningkatkan kecepatan serta efisiensi energi. Berdasarkan di Chuno Science, kereta peluru Shinkansen menghasilkan kecepatan maksimum 320 km per jam. Dan hanya menghasilkan 16% karbon dioksida. Perubahan pada moncong kereta bisa menghasilkan perbedaan besar. Lapisan kapal Kulit hiu yang bersih menjadi sebuah inspirasi dalam proses pembuatan lapisan kapal untuk mencegah organisme laut lain menempel. Karena, makhluk hidup yang menempel pada bagian kapal menambah bobot ekstra, yang menyebabkan hambatan pada kapal, mengurangi efisiensi bahan bakar, dan menghabiskan biaya yang cukup besar untuk membersihkannya. Perekat cangkok kulit Cangkok kulit terinspirasi dari cacing parasit berkepala duri. Cacing ini memiliki kemampuan untuk menembus usus dan inangnya dengan tulang kumbung yang seperti pisau cukur. Lalu, ia akan mengembungkan kepala yang seperti kaktus di dalam jaringan agar tetap menempel erat. Peneliti meniru mekanisme ini dengan membuat jarum kecil berbentuk lucut yang ujungnya mengembang saat terkena air. Jarum akan menembus jaringan dengan tekanan yang minim, dibandingkan dengan staples dan jahitan kulit biasa. Metode ini bisa mengurangi trauma pada jaringan dan saraf dengan risiko infeksi yang jauh lebih kecil. Pita perekat medis Pita perekat medis terinspirasi dari benang sutra pada laba-laba. Benang sutra pada laba-laba sebagai salah satu bahan terkuat di alam. Benang sutra punya sifat yang melar, lengket, dan sangat kuat. Kemudian, para ilmuwan mempelajari benang sutra dan berpikir kalau bisa diterapkan di pita perekat atau plaster medis. Pita ini fleksibel dapat dikelupas tanpa merusak jaringan kulit di bawahnya. Sementara pita perekat medis lain menimbulkan rasa sakit dan merusak kulit sensitif bayi baru lahir dan orang tua. Pesawat terbang Desain dari pesawat terbang terinspirasi melalui burung. Burung punya bentuk yang ramping dan aerodinamis, sehingga saat terbang di udara bisa mengalir di permukaannya dengan lancar. Prinsip yang sama diterapkan di pesawat agar enggak menghadapi hambatan udara saat sedang bergerak. Selain itu, burung terbang dalam bentuk V saat berada dalam kawanan dan memungkinkan burung melakukan perjalanan jarak jauh. Berdasarkan penelitian dari Stanford University, jika pesawat jet terbang dalam formasi V dan berganti posisi seperti burung berdampak pada penghematan bahan bakar sebesar 15%. Panel Surya Manusia bisa menciptakan panel surya terinspirasi melalui sponge puffball orange. Spons laut berbentuk bulat dengan diameter 10 cm. Hewan ini akan melepaskan enzim ke dalam air, mengeluarkan silikon dan kalsium, dan membuat bahan kimia ini menjadi bentuk tertentu. Peneliti kemudian meniru mekanismenya, lalu di tahun 2006 mereka menciptakan elektroda yang bersih dan efisien. Berkat spons ini, kita bisa merasakan bahwa tenaga surya lebih murah daripada bahan bakar fosil. Lampu LED Lampu Light Emitting Dias atau LED yang terinspirasi dari kunang-kunang, lampu ini dikenal lebih hemat energi daripada lampu pijar dan lampu neon. Lampu ini memiliki karakteristik khusus, yakni sebagian besar cahaya terperangkap di permukaan dalamnya membuatnya lebih cerah dari jenis lampu lain. Pisau Lipat Ide membuat pisau lipat tersebut ternyata datang dari kucing. Hewan gemas tersebut memiliki cakar yang bisa disembunyikan di sela-sela jarinya. Itulah yang menginspirasi manusia membuat pisau lipat yang praktis dan bisa dibawa kemana-mana. Sinar X Selain enak dikonsumsi, udang jenis mantis menjadi salah satu hewan yang menginspirasi teknologi modern yaitu mesin Sinar X. Inspirasi ini datang dari penglihatan udang mantis yang lebih baik dari manusia. Manusia memproses pantulan cahaya ke otak terlebih dahulu. Namun udang mantis mampu melihat pantulan secara langsung dan berfokus pada satu titik. GPS dan Kompas Cukup buka ponsel dan lihat aplikasi khusus yang dapat menunjukkan arah mata angin dengan bantuan GPS. Nah, teknologi macam itu terinspirasi dari burung. Hewan tersebut dikenal sering berimigrasi bersama kawanannya. Belum diketahui alasan pasti mereka bisa terbang tanpa tersesat. Namun, para penelitif percaya bahwa burung bisa jadi mengikuti posisi matahari, bintang, indera penciuman, atau mengandalkan sensor magnet. Nah, itulah 10 benda yang terinspirasi dari hewan berdasarkan beberapa sumber. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax